Nah baiklah teman-teman jadi pada video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana sih caranya untuk melakukan pembayaran di aplikasi pinjaman online Adakami Nah isinya kita bisa melihat ya untuk tagihan saya atau jumlah pembayaran yang harus segera saya bayarkan yaitu 296.000 ya Atau hampir 300 lah dan buat kalian yang ingin meminjam di aplikasi Adakami ini kalian bisa cek video yang ada di deskripsi video ini ya nanti disitu gue sudah jelasin memang caranya untuk menginjam aplikasi Adakami ini Nah langsung aja disini kita pilih bayar segera kemudian disini untuk pembayarannya bisa melalui BNI, Permata, Mandiri, dan Alfamart Nah kemudian disini jika kalian tidak punya satu dari atas ini kalian bisa memilih tidak punya satupun Tidak punya akun bank diatas nah disini saya punya Mandiri jadi kita akan melakukan pembayaran lewat Mandiri ya Nah kemudian disini kita salin virtual account Mandiri ini Nah kemudian kita akan langsung ke bank Mandiri Nah jadi kita sudah berada di bank Mandiri ya nah disini kita akan melakukan pembayarannya kemudian kita pilih yang bayar bayar ya atau virtual account nah kemudian disini kita masukkan nomor virtual account jadi untuk di Adakami itu dia menggunakan Mi Trans ya Nah Mi Trans yang 712 ini nah kemudian kita pilih masukkan kode bayar yang kita salin tadi Nah kemudian kita pilih lanjutkan nah ketemu ya Nah jadi kita pilih lanjutkan kemudian kita pilih lanjut bayar terus kita masukkan pin Mandiri kita Nah jadi juga jika sudah berhasil seperti ini jadi pembayaran kita sudah berhasil Nah sudah berhasil ya ini langsung sistemnya bagus di Adakami ini jadi langsung terbaca ya jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat ya terima kasih